Saudara di tengah hiruk-pikuk perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Ayah Eki, Ibtu Rudiana yang sempat sulit ditemui, justru terlihat menghadiri perlombaan bunuh tangkis dalam perayaan hut Bayangkara Polres Cirebun Kota. Sementara itu keluarga Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina, mendatangi Polo Jawa Barat dan mereka mengaku sudah satu bulan sulit untuk menemui Sudirman. Sulit ditemui di tengah rumitnya penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Ibtu Rudiana, Ayah Eki, akhirnya muncul. Dalam foto yang beredar, Ibtu Rudiana tampak mengenakan kaus olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini diunggah oleh Humas Polres Cirebun Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka hut ke-78 Bayangkara. Selain Rudiana, tampak beberapa pejabat Polres Cirebun Kota, Kapolres Cirebun Kota AKBP Ranu Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Maruh Rudianto. Namun dalam beberapa menit, foto itu kemudian dihapus oleh Humas Polres Cirebun. Sementara itu, tangis ibu tersangka pembunuhan Vina, Pegi Setiawan, pecah di tengah acara doa bersama yang digelar warga. Kartini terharu dengan banyaknya doa dan dukungan dari masyarakat untuk keadilan sang anak. Tak hanya ibu Pegi, sejumlah keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina juga ikut hadir dalam acara doa bersama yang diselenggarakan di depan rumah ketua RT Pasren. Keluarga terpidana kasus Vina berharap ada keadilan bagi semua yang terlibat dalam kasus ini. Rabu kemarin, keluarga Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina, mendatangi polda Jawa Barat. Keluarga mengaku sudah satu bulan sulit menemui Sudirman. Orang tua dan kakak Sudirman mengaku lega setelah mendapatkan kepastian keberadaan Sudirman. Pasalnya, kakak Sudirman, Beni, mengatakan, sejak dipindahkan belum pernah bertemu dengan Sudirman. Selama proses penyelidikan kasus Vina dan Eki, Sudirman sempat dipindahkan dari Lapa Satu Cirebon ke Lapa Sbanjai sejak 21 Mei 2024. Di saat yang sama, penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat kembali melanjutkan pemeriksaan terkait perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Polisi memeriksa dua saksi, yang di Pramudia dan Ibunda Teguh Nurkaesih. Pramudia dan Teguh merupakan saksi kasus Vina yang dihadirkan pada 2016 lalu. Penyidik menggali informasi dari Ibunda Nurkaesih perihal keberadaan para terpidana saat kejadian dan apakah penyerahan amplop berisi uang. Tadi penyidik juga nanya apakah ada pemberian amplop berisi uang kepada oleh saudara Kosim, kepada saksi-saksi tidak ada, juga kepada kuasa hukum tidak ada pemberian uang sama sekali. Sehari sebelumnya, keluarga terpidana kasus Vina mendatangi gedung Badas Krimpori pada selasa siang untuk membuat laporan. Mereka menilai keterangan Ketua RT Abdul Pasren dalam kasus Vina dan Eki Cirebon diduga palsu dan merugikan. Didampingi kuasa hukum, keluarga terpidana kasus Vina tiba sekitar pukul 2 selasa siang. Mereka mendatangi Badas Krim untuk melaporkan dugaan keterangan palsu saksi Abdul Pasren yang merugikan 5 terpidana. Keluarga berharap, polisi menerima laporan dan bisa membebaskan para terpidana kasus Vina. Saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias sekarang cerita. Padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren tolong jujur Pak itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Saya enggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam dan saya pun kami semua dengan sedih pulang ke rumah. Jadi dua. Upaya keluarga terpidana untuk melaporkan Abdul Pasren yang didukung oleh warga sekitar rumah sang ketua RT. Bukan hanya itu, warga juga mencari keberadaan anak RT Pasren, Kavi. Teman lima terpidana kasus Vina menyebutkan jika Kavi ikut tidur bersama para terpidana di rumah kontrakan Pasren saat Vina dan Eki dibunuh. Dengan sepanduk yang terpasang di desa Karya Mulia, warga berharap Abdul Pasren dan Kavi muncul menceritakan keberadaan para terpidana saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi dan menyebutkan kelima terpidana tidak terlibat pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV Saudara, untuk mengetahui informasi terkini perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas di Mapolda, Jawa Barat. Fida, selamat siang. Ibturudiana ini seolah menghilang bahkan dari sebuah pemeriksaan oleh Propam. Kemarin, ayah Eki ini bahkan muncul saat hut Bayangkara di Pores Cerebon. Bagaimana kemudian tanggapan dari Polda, Jawa Barat, Fida? Ya, Sisko, pihak Polda Jabar ini justru mempertanyakan terkait apa yang salah dari kemunculan Ibturudiana dalam hut Bayangkara di Polres Cerebon tersebut. Karena memang menurutnya tak ada yang dilanggar dalam kehadiran Ibturudiana di acara tersebut. Dan kalau ini, Sisko dan juga saudara berkaitan dengan adanya dugaan keterlibatan Ibturudiana, ayah dari korban dalam kasus pembunuhan Fina dan juga Eki. Dalam kasus ini 8 tahun lalu, hal tersebut menurut Polda Jabar ini sebetulnya sudah diluruskan oleh pemeriksaan yang dilakukan oleh Mabes Polri. Dalam hal ini adalah Propam dan juga Itwasu Mabes Polri kepada Ibturudiana sekitar satu pekan yang lalu. Dimana memang Ibturudiana sebelumnya telah menjalani pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pada saat keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Fina dan juga Eki tahun 2016 silam. Dan menurut Polda Jabar, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Itwasu dan juga Propam dan juga Mabes Polri Ibturudiana ini tidak melanggar kode etik pada 2016 lalu. Tapi kalau kita tilih ke belakang, Sisko dan juga Saudara memang dalam kasus pembunuhan Fina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon 8 tahun silam, Ibturudiana ini berperan sebagai orang yang kemudian mengumpulkan sejumlah saksi dan juga kemudian melaporkan kasus ini atau perkara ini ke pihak kepolisian. Ini yang sempat menjadi sorotan baik itu dari masyarakat dan juga sejumlah kemudian ahli hukum begitu Sisko dan juga Saudara terkait bagaimana objektivitas dari Ibturudiana selaku ayah dari korban dengan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan ini di 8 tahun silam. Namun memang putusan dari Itwasum dan juga Propam Mabes Polri ini sudah keluar di mana Ibturudiana dalam pemeriksaan yang dilakukan ini tidak terbukti melanggar kode etik kepolisian dan itulah kemudian yang menjadi dasar pertanyaan balik dari Polda Jabar terkait apa kemudian yang salah dari kehadiran atau keberadaan Ibturudiana dalam acara di Polres Cirebon tersebut. Sisko. Seperti yang Fida katakan adalah sorotan objektif dari ayah korban yaitu Ibturudiana. Nah kemudian yang jadi sorotan juga sebenarnya Fida banyak desakan warga Galar Polis ini bisa menemukan Ketua RK Pasren yang diduga ini memberikan kesaksian palsu. Apakah Polda juga telah berupaya untuk mencari Pasren? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Sisko dan juga Saudara apakah kemudian ada jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jabar kepada Pasren. Karena memang Sisko dan juga Saudara kalau kita melihat secara keseluruhan Ketua RT atau Pasren ini memegang peran yang bisa dibilang peran kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki karena memang kesaksiannya 8 tahun silam kepada penyidik dari kepolisian dari Polres Cirebon inilah yang menjadi dasar ditetapkannya tersangka dalam kasus Vina dan juga Eki dan juga putusan bagi para tersangka yang dijatuhi keputusan hukuman sumur hidup begitu Sisko dan juga Saudara. Dan memang hingga saat ini masyarakat banyak yang menuntut bahwa Pasren Ketua RT yang kemudian menjadi tempat atau rumahnya ini menjadi tempat menginapnya para terpidana pada malam kejadian ini bisa kembali diperiksa untuk dimintai keterangannya kepada kepolisian mengapa Sisko dan juga Saudara karena memang dari kesaksian atau dari sejumlah saksi yang memberi kesaksian pada tahun 2016 lalu terkait keberadaan kelima narapidana pada saat malam kejadian kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini sejumlah saksi tersebut belakangan tepatnya pada 11 Juni yang lalu ini telah mencabut keterangan BAP mereka yang kemudian mereka berikan kepada penyidik 8 tahun lalu keempat saksi tersebut ini adalah Teguh, Okta lalu juga ada Pramudia yang kemudian memberikan atau mencabut BAP mereka 8 tahun lalu ke penyidik di Polda, Jawa Barat karena memang menurut mereka keterangan yang 8 tahun lalu mereka berikan terkait keberadaan kelima terpidana pada saat malam kejadian pembunuhan Vina dan juga Eki ini di bawah kontrol dari penyidik sehingga di momen kemarin ini mereka mencabut seluruh BAP tersebut menurut mereka kebenarannya sebetulnya Sisko dan juga saudara pada saat malam kejadian 27 Agustus 2016 yang lalu begitu ya ke seluruh dari saksi dan juga kelima terpidana totalnya ada 4 saksi dan juga lima terpidana dan juga satu anak dari ketua RT Pastren yang bernama Kavi itu sebetulnya tengah menginap bersama-sama di rumah ketua RT yang saat itu memang di malam tersebut ini mereka begitu menginap begitu ya Sisko dan juga saudara keterangannya mereka menginap hingga pukul 7 pagi sehingga sebetulnya bisa dipastikan bahwa kelima terpidana yang saat ini dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Cirebon begitu ya ini tidak terlibat pada atau atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki Sisko Terima kasih Fidelitas yang melaporkan langsung terkait perkembangan kasus Vina dan juga Eki dari Mapolda, Jawa Barat Terima kasih